ya sebelum kita memasuki materi inti ataupun pembelajaran ini kita disini akan mengetahui dulu silabus untuk pembelajaran apa materi aliyah bahasa Arab semester ganjil tema asabat jadi gunanya silabus dan rpp di sini bisa menunjukkan kita jalan cara pengajarannya target-target mengajarnya sehingga kita bisa fokus untuk mengajaran materi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak sesuai dengan target dan ada arahannya juga jadi nggak ngawur kesana-kesini untuk bingung mengajarkannya ya anak-anak sekarang kita pertemuan pada kali ini kita akan belajar al-lubah al-arubiyah lilfasli hadiah syaruh asabab jadi disini kita akan mempelajari bab ashabab ma ma'anuh ashabab al-makna ashabab wa aladhi pemuda jadi makna syaruh ashabab disini yaitu adalah mempunyai makna pemuda al-awal disini kita akan mempelajari mufasli hadiah ashababh kyul afiyah umm outta hal le 완성ah al-amuh ashab i membuat itu makna dari kana makna dari kana yakunu itu adalah terus yaitu adalah beramal berbuat sesuatu yaitu adalah menyempurnakan sempurna yaitu adalah menghidupkan yaitu adalah berjalan itu membuat kalau tadi itu adalah mengamalkan kalau itu adalah yang bermanfaat yaitu adalah bali kembali bukan bali kembali al-umat yaitu adalah umat itu al-mufrodat itu adalah mufrodat yang nanti akan ada hubungannya ketika kita melajari as-sabab disini untuk selanjutnya yang akan kita pelajari disini yaitu adalah tentang na'at disini kita akan mempelajari na'at apa sih itu yang disebut dengan na'at na'at adalah sifat atau la'at yang ikut pada la'at yang diikuti jadi na'at itu ibaratkan orang yang ikut terus man'at adalah yang disifati atau yang diikuti contohnya kita ikut orang tua orang tua itu kita orang tua kita itu na'at terus kita orang kita ikut orang tua kita kita adalah na'at sementara orang tua kita adalah mat'at atau orang yang dicontoh disini na'at itu bisa berbentuk isim maupun fi'il namun na'at yang berbentuk fi'il itu adalah jarang sekali kebanyakan disini yaitu adalah hanya berbentuk isim contohnya disini ada al-rojulu al-jamil ada la'at al-rojulu al-jamil al-rojulu al-makna al-rojulu huwa al-lati laki-laki al-jamil al-makna huwa apa ganteng jadi disini adalah maknanya rojul yang ganteng laki-laki yang ganteng atau pemuda tampan disini al-rojul itu kedudukannya sebagai ma'at sementara al-jamil kedudukannya menjadi ma'at oh maaf ini hanya ada kesalahan teknis ini yang al-rojul itu kedudukannya menjadi ma'at sementara al-jamil itu menjadi na'atnya orang yang ikut maaf ini kebalik ya anak-anak ini ada kesalahan teknis al-rojul itu kedudukannya jadi man'at sementara al-jamil itu kedudukannya menjadi na'at itu terus selanjutnya disini na'at itu boleh mengikuti man'at dalam beberapa hal dalam artian harus sama nanti gak boleh beda jadi yang namanya orang ikut itu harus menyesuaikan orang yang diikuti orang tua kita layakunya bagus kita harus juga ikut bagus jangan orang tua kita mengajari kebaikan kita malah menyebarkan suatu keburukan na'at mengikuti ma'at dalam beberapa hal dalam artian harus sama yang pertama dalam masalah irop dalam irop yaitu ada irop rova ada irop nasob dan juga irop irop jahar kenapa gak ada irop jazim karena kebanyakan na'at manut ini kesudukanya isim sementara isim itu hanya bisa mengikuti irop rova nasob dan juga jahar terus yang kedua harus sama damal mufra tasniah dan juga jamaknya kayak tadi arrojulu aljamilu arrojulu utawi walang aljamilu ganteng jadi berubung arrojulu ini kedukanya menjadi mukadak dibaca rova maka aljamil juga harus dibaca rova terus dalam mufra tasniah dan juga jamak jamaknya berhubung tadi arrojulu itu bentuknya mufra maka aljamil juga harus bentuknya mufra beda lagi kalau rojul tadi kita bentuk dalam berupa jamak contohnya arrijalu itu kan jamak jamaknya jamak taksir arrijalu maka aljamil harus kita berubah bentuk dalam jamak kenapa karena manutnya berubah jamak jadinya arrijalu aljamil luna atau aljamil luna karena kirok rovanya jamak mudakar salim menggunakan wawu luna terus di dalam mudakar dan juga mu'anas berhubung tadi arrojul itu mudakar maka aljamil juga harus mudakar beda lagi kalau rojul ini kita ganti yang mu'anas contohnya anisa maka gak bisa anisa ini jambil gak bisa ada masak wanita ganteng adanya wanita cantik maka katanya akan kita ganti menjadi arrojulu an anisa aljamil latu harus ditambah taktasnya karena taktasnya ini menurutkan salah satu contoh atau ciri-ciri mu'anas terus dari dalam marifat danakir jadi tadi kan arrojulu itu contohnya ada alnya yang al dimana menunjukkan salah satu bentuk dari isim marifat maka disini nanti arrojulu aljamil yang menjadi manut harus ikut pada apa ar aljamilnya yang menjadi manut harus ikut apa aljamilnya yang menjadi nak harus ikut yang manut manut nya yaitu arrojul burung arrojul ini marifat maka aljamil juga harus mak contohnya kalau rojulun gak ada alnya perhatikan maka enggak boleh rojulun aljamil namun yang boleh adalah rojulun jamilun itu jadi anak-anak dalam pelajaran syabab ini tadi move rotate nya sudah sekarang kawait nya itu sudah mungkin habis ini kita bisa melancarkan pelatihan yang ada di LKS masing-masing mungkin cukup sekian dari saya itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil manfaat daripada hari ini untuk pelajaran selanjutnya untuk latar-latar kita kerja khas ini mungkin cukup sekian dari saya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati